Karena lo suka video dimana mesti menebak pelakunya, gue nemu lagi nih sekiranya kasus atau cerita dimana lo mesti menebak siapa pelakunya. Kasus kali ini menurut gue sangat menarik untuk diceritakan dan juga dibahas karena tagline yang cocok dari kasus ini adalah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau nonton video ini dari awal ya, ceritanya ini seperti kebanyakan cerita true crime seperti biasanya. Namun pas akhir-akhir video, lo menemukan suatu plot twist yang ngebuat lo terheran-heran. Penasaran kan? Nah sebelum kita masuk ke detail cerita mengerikan kali ini ya, Hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa subscribe terus nyalain juga notifikasinya lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1995, ada seorang ibu muda yang baru aja pulang liburan bersama dengan bayi cantiknya. Ibu muda ini bernama Donna Winger dan anak bayinya berusia 3 bulan yang dia gendong ini bernama Bailey. Mereka berdua baru aja liburan bersantai ria dan mengunjungi keluarga yang ada di Florida, sebuah daerah di Amerika Serikat yang identik dengan liburan di daerah pantai. Nah, pas Donna dan bayinya ini sampai di bandara St. Louis, pada siang itu ya, Donna nungguin tuh mobil yang bakalan menjemput mereka. Kalau zaman sekarang ya, kalau lo butuh jemputan, lo bisa aja tuh pesen kendaraan di aplikasi online. Cuman, kalau zaman dulu, kalau lo butuh jemputan, keluarganya lo itu mesti sewa supir gitu. Dan nantinya supir ini tuh bakalan standby di bandara. Supirnya itu bakalan berdiri di depan pintu bandara sambil membawa papan nama yang bertuliskan nama lo. Pas di bandara ya, pas di gate kedatangan, Donna melihat tuh ada satu orang pria yang memegang papan nama yang bertuliskan namanya. Yaudah deh, Donna samperin orang ini dan ternyata benar kalau orang ini merupakan ditugaskan untuk menjemput Donna. Donna pun bersama dengan bayinya masuk ke mobil dan pria tadi memasukkan barangnya Donna ke bagasi mobil. Begitu semuanya udah siap ya, mobilnya pun gak lama jalan, on the way menuju ke rumah Donna yang ada di Indonesia, Amerika Serikat. Menurut kesaksian Donna, supirnya Donna ini adalah seorang pria berumur 27 tahun yang bernama Roger Harrington. Roger ini mempunyai perawakan yang cukup kurus, rambut hitam, dan merupakan warga lokal. Nah, di mobil, di dalam perjalanan nih ya, Donna sebenernya pengen istirahat, pengen tidur aja. Tapi Donna merasa gak enak dengan si supir kalau-kalau Donna diem aja tuh di sepanjang perjalanan. Yaudah deh, Donna mulai basah-basih nih, kayak nanyain cuaca, kabarnya gimana, dan lain sebagainya. Pokoknya ngobrol baik-baik lah. Niatan Donna adalah basah-basi sebentar aja. Tapi kok makin lama si Roger ini terus-terusan ngajak Donna ngobrol? Donna yang udah ngantuk pengen istirahat nih ya, capek naik pesawat, itu sekarang makin lama dibuat kesel ya. Karena si Roger itu ngajakin ngobrol terus. Bahkan ya, Roger itu sering banget melihat ke Donna melalui kaca spion yang ada di tengah mobil. Bahkan juga, Roger itu mulai mengocek hal-hal yang sifatnya pribadi. Kayak memuji kulit putihnya Donna, memuji betapa lembutnya rambut Donna, bahkan juga mempertanyakan kehidupan seksualnya Donna. Donna sempat tuh kayak memberikan kode dengan jelas bahwa dia bilang kalau dia tuh mau tidur. Takutnya kalau ngobrol terus nih ya, anak bayi gue ini tuh bakalan kebangun. Walaupun begitu, Roger nih kayak gak paham dengan kode yang diberikan oleh Donna. Roger malah curhat terus menceritakan kehidupan seksualnya dia. Dia juga bilang kalau akhir-akhir ini tuh lagi gagal deketin cewek. Lalu juga cerita kalau sering ada suara-suara di pikiran dia yang kayak menghasut dia untuk berbuat jahat. Pas Donna mendengar hal ini, dia semakin deg-degan dong. Apalagi mobil yang dikendarai oleh Roger ini semakin lama, semakin cepat, dan nyetirnya itu agak ugal-ugalan. Donna pada momen ini jadinya gak ngantuk, tapi campur aduk antara kesal dan takut. Donna takut kalau Roger ini bakalan macem-macemin Donna dan juga melukai bayinya. Yaudah deh, Donna sebisa mungkin bersabarnya dan meminimalisir situasi dengan jawaban yang singkat, padat, dan jelas sambil juga berdoa agar tidak ada hal buruk yang terjadi. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya Donna sampai juga tuh di rumahnya. Pas sampai depan rumahnya, suaminya Donna ini kayak membuka pintu rumah dan menyambut kedatangan Donna dan bayinya. Suaminya Donna ini diketahui adalah seorang pria yang bernama Mark Winger. Nah, pas itu ya, Donna dan Mark ini cipika-cipiki. Donna dengan perasaan yang gusar itu meminta Mark untuk membantu menurunkan barang bawaan Donna yang masih ada di bagasi mobil. Mark agak bingung nih, cuman menurut aja ya, mungkin istrinya ini lagi cranky, lagi kecapean gitu, habis perjalanan jauh. Yaudah deh, Mark lurunin tuh barang dari mobil, masukin ke dalam rumah. Setelah itu, Mark membayar Roger si supir dan Roger pun beranjak pergi. Mark pun masuk ke rumah dan melihat Donna, dari tadi tuh kayak mondar-mandir aja. Dari raut wajahnya, Donna ini kelihatan kayak capek, kesal, takut, dan juga bingung. Mark pun tanya dong ke Donna, kayak, Sayang, kamu kenapa? Kok pulang-pulang kayaknya kemerungsung banget? Kok kayaknya kamu gak baik-baik aja? Donna pun menceritakan seluruh perjalanan creepy dia ketika dia disupirin sama Roger. Singkat cerita ya, Mark yang mendengar cerita dari Donna ini ikutan bete juga. Dia kayak, Mark kayak gak terima gitu. Dan yaudah deh, Mark pada akhirnya menenangkan Donna. Mark juga meminta Donna untuk menulis seluruh kejadian yang tidak menyenangkan tadi, plat nomor mobilnya, dan juga ciri-ciri si Roger di sebuah kertas. Kalau-kalau nanti ada waktu ya, Mark bakalan mengirimkan kertas laporan ini ke perusahaan yang memperkerjakan Roger sebagai supir. Setelah selesai ditulis, hari-hari kembali berjalan menjadi normal. Besok harinya, pas malam harinya, muncul lagi peristiwa aneh terjadi di keluarganya Donna dan Mark. Malam itu, telepon di rumah mereka itu berbunyi. Mark angkat dong telepon ini. Dia bilang kayak, Halo? Gak lama kemudian, dia mendengar kalau suara telepon ini kayaknya ditutup gitu oleh si penelpon. Mark bingung kayak, Ini siapa yang nelpon iseng begini? Awalnya, Mark mengabaikan panggilan gak jelas ini ya. Cuman panggilan gak jelas ini berlangsung selama 3 kali sepanjang malam. Pas ini ya, Mark dan Donna udah mulai risih nih. Mereka langsung suzon gitu ke satu nama yang sekiranya menjadi pelakunya. Satu namanya ini adalah Roger. Mereka berpikiran kalau panggilan gak jelas ini pasti ulahnya Roger. Karena ya, siapa lagi orang yang baru-baru ini punya akses ke nomor telepon rumah mereka. Pastinya Roger ya, karena ya pas Donna dan Mark memesan Roger sebagai supir, mereka berdua kan masukin tuh nomor telepon rumah mereka. Jadinya Roger tahu nih nomor telepon rumahnya Donna dan Mark. Dari panggilan gak jelas ini ya, Donna keinget lagi tuh tentang pengalaman dia berkendara dengan Roger. Donna langsung jadi insecure dan gelisah. Dia lalu meminta Mark untuk mengunci seluruh pintu dan jendela supaya gak ada hal buruk yang terjadi. Nah, besok harinya, Mark memutuskan untuk menelpon perusahaan transportasi tempat Roger bekerja. Pas itu ya, Mark memberikan seluruh keluhannya terhadap perilaku seorang diver bernama Roger ketika menjemput anak dan istrinya di bandara. Selain itu juga, Mark juga menceritakan soal gangguan telepon iseng yang terjadi kemarin malam. Customer Service yang menerima keluhan dari Mark ini kayak bilang, Oh iya pak, keluhannya saya terima dulu ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nanti pasti diinvestigasi kembali dan kalau udah ada hasilnya, nanti kita kabarin. Mark pun berterima kasih atas respon dari Customer Service dan mengakhiri panggilannya. Nah, sore harinya, Mark mendapat telepon lagi tuh dari Customer Service. Si Customer Service ini meminta maaf dan kayak ngasih tau bahwa atas dasar ketidaknyamanan yang kemarin itu ya, Roger akhirnya mendapatkan sanksi disuspen atau diskors gitu selama 6 bulan. Mark berterima kasih atas panggilan ini. Dan dia sendiri juga lega. Dia kayak, Rasain lo Roger, ini nih akibat lo isengin anak dan istri gue. Nah, Mark beranggapan bahwa Roger pastinya bakalan kapok dong, bakalan gak iseng lagi. Tapi, ternyata anggapan ini salah cuy. Untuk beberapa hari ke depan ya, ternyata Mark dan Dona ini malah makin sering mendapatkan panggilan telepon iseng atau misterius. Setiap kali Mark atau Dona mengangkat panggilan telepon ini, yang muncul dalam panggilan telepon ini adalah gak ada suara apa-apa. Lalu suara orang kayak nutup teleponnya. Begitu terus terjadi setiap malam selama seminggu ke depan. Lalu pada tanggal 29 Agustus tahun 1955, atau lebih tepatnya adalah 6 hari setelah telepon iseng bermunculan, begitu teleponnya berdering kembali, Mark ini langsung kasih peringatan keras. Mark ini kayak bilang, Pas itu, teleponnya lagi-lagi langsung ketutup tanpa ada respon dari si Roger. Di satu sisi ya, Mark ini kesel banget. Tapi di satu sisi lain, dia juga agak takut dengan Roger. Menurut Mark ya, mentalnya Roger ini bisa dibilang agak sakit. Agak psikopat nih. Di hatinya Mark, dia agak takut. Kalau-kalau pas Mark menggetak begitu ya, eh si Roger ini malah nekat melakukan perbuatan yang lebih parah. Apalagi Roger ini lagi disuspen ya, karena laporannya Mark kemarin. Jadi dia takut kalau Roger ini melakukan balas penyerangan. Cuman ya, Mark menguatkan dirinya bahwa menyakinkan kalau semuanya itu aman dan terkendali. Lalu pas sekitar jam 4 sore, Mark lagi ngegym nih di duang bawah tanah menggunakan treadmillnya. Pas lagi jalan-jalan di treadmill, dia mendengar suara dentuman dari lantai dasar rumahnya. Suara dentuman ini cukup keras dan berbunyi sebanyak 2 kali. Pas ini ya, Mark ada curiga kayak, istri gue di atas lagi ngapain ya kira-kira? Kok bisa sampai ada suara dentuman yang keras banget? Bodo-bodo deh Mark ke atas, ke lantai dasar. Dia ngecek kamar utamanya. Di sana, suasananya entah kenapa tuh hening-hening creepy gitu. Di hadapannya Mark, pas itu cuman ada anaknya yang masih bayi, si Bailey, ini lagi tiduran di atas kasur. Nah, biasanya ya kalau anak bayi tiduran di atas kasur, itu kan di samping kanan kirinya ada semacam bantal atau guling gitu. Yang menghalangi supaya kalau si bayi ini bergerak, dia bakalan terhalang. Cuman kali ini enggak. Di kanan kirinya Bailey, ini kosong aja. Enggak ada bantal atau guling. Pas ini, Mark berpikiran, heh, tumben aja nih. Dona meninggalkan Bailey sendirian di atas kasur tanpa penghalang. Ini aneh nih. Enggak lama, dia mendengar suara dentuman lagi. Dan sumbernya adalah dari ruang meja makan. Mark langsung mengamankan Bailey dengan bantal guling di sampingnya, lalu mengambil pistol yang dia simpan di laci kamarnya. Setelah itu, dia jalan pelan-pelan menuju ke ruang meja makan. Pas jalan di lorong menuju ruang makan, dan perasaannya Mark ini udah enggak enak nih. Dan bener dong. Ketika Mark tiba di ruang makan, dia melihat istrinya sedang berlutut. Lalu di belakang istrinya ini ada seorang pria dengan usia sekitaran 20 tahunan sedang berdiri. Pas ini, pria misterius ini kayak mengancam Dona dengan sebuah palu. Enggak lama di hadapannya Mark, kepalanya Dona langsung dipukul dengan keras menggunakan palu oleh pria misterius ini. Mark ini kaget ya, sempat teriak gitu. Dia kayak mendodongkan senjatanya ke pria misterius ini. Mark juga memberitahkan pria misterius ini untuk melepaskan istrinya. Mark itu kayak, diem lu, lepasin istri gue atau gue tembak. Pas itu, Dona ini masih sadar kayak sempoyongan gitu. Tapi, palanya udah bocor berlumuran darah. Enggak lama, pria misterius ini memukul kepalanya Dona untuk yang kedua kalinya. Di momen yang begitu cepat ini ya, pas pria misterius ini memukul kepala Dona, Mark langsung menembakkan dua peluru ke kepala pria misterius ini. Otomatis, pria misterius ini terjatuh bersamaan dengan Dona. Mark langsung bergegas gitu ya, menghampiri istrinya yang udah mulai kehilangan kesadaran. Mark memanggil-manggil Dona tuh, supaya tetap sadar. Cuman, lama-kelamaan, Dona ini kesadarannya makin hilang. Pas lagi keadaan panik begini ya, ternyata si pria misterius ini belum juga meninggal. Dia masih hidup di nafas-nafas terakhirnya. Pas ini, pria misterius ini tuh berusaha untuk mengambil palunya lagi. Ya, yang dia gunakan untuk mengetok kepalanya si Dona. Mark notice dengan hal ini dan langsung buru-buru merebut palunya dan menghantam palu ini sekeras mungkin ke dada si pria misterius sampai dia tewas. Begitu pria misterius ini udah gak ada tanda-tanda kehidupan lagi ya, Mark menyingkirkan palu dan pistolnya lalu menelpon polisi. Singkat cerita, polisi pun datang bersamaan dengan ambulans. Pas itu ya, petugas polisi dan petugas medis ini melihat kalau suasana TKP-nya ini berantakan dan sadis banget. Begitu sampai, beberapa petugas yang mengolah TKP ini langsung mengambil foto untuk kebutuhan penyelidikan. Nah, ada satu polisi ini yang memeriksa jenazah pria misterius tadi. Pas polisi ini merogoh saku celana sang jenazah, polisi menemukan dompet yang didalamnya ada surat kartu SIM. Surat izin mengumudi. Ternyata kartu SIM ini adalah milik Roger Harrington, supir Dona beberapa hari yang lalu. Pas itu ya, polisi menanyakan ke Mark, Apakah Mark dan Dona kenal dengan Roger? Mark lalu menceritakan tuh ke polisi seluruh kejadian mengenai kelakuannya Roger yang tidak sopan ketika menjadi supir, dia disuspen kerjaannya karena keluhannya Mark, teror yang dilakukan lewat telepon, dan juga kejadian hari ini. Polisi yang selesai mendengar kesaksian dari Mark ini berkesimpulan bahwa ya Roger melakukan semua ini karena balas dendam, obsesi, dan juga riwayat kesehatan mental yang tidak baik. Ternyata ya, setelah diperiksa lebih lanjut, Roger memang mempunyai kesehatan mental yang buruk karena dia memiliki catatan medis sebagai pasien perawatan psikiatri. Walaupun begitu, Roger tidak memiliki catatan kriminal. Satu-satunya pengaduan yang Roger dapatkan adalah aduan tentang Dona kemarin dan juga aduan rumah tangga dari istrinya Roger. Di satu sisi lain, Dona juga langsung buru-buru dibawa ke rumah sakit karena kondisinya udah semakin kritis. Sayangnya, Dona dinyatakan meninggal setelah 40 menit tiba di rumah sakit. Setelah berita duka ini, setelah tragedi ini meredak, kehidupan Mark dan Bailey, anaknya yang masih bayi ini terus berlanjut. Pas itu ya, orang tuanya Mark dan orang tuanya Dona bergantian dengan Mark itu menjaga Bailey si bayi. Menurut saksian para orang tua ya, Mark masih terlihat terpukul dan bersedih dengan kematian istrinya. Walaupun begitu ya, ibunya Dona itu kayak menasehati Mark untuk tetap kuat dan bersabar. Dia juga menyarankan Mark untuk menyewa pengasuh supaya bisa bantuin jagain Bailey. Yaudah deh, Mark setuju. Dia lalu memasang iklan dan pada bulan Januari tahun 1996, datanglah seorang wanita muda berusia 23 tahun tulusan sebuah universitas yang memiliki minat terhadap anak. Wanita ini bernama Rebecca Simic. Dia setuju tuh untuk bekerja menjadi pengasuh untuk si Bailey. Selama beberapa bulan selanjutnya ya, Rebecca ini bekerja mengasuh Bailey. Awalnya, Rebecca ini bekerja seperti pengasuh biasa. Dia akrab dengan Bailey, dia sopan juga dengan Mark, dan dia juga paham dengan kondisi rumah tangga yang Mark. Rebecca ini tahu dan paham kalau Mark ini adalah seorang duda yang istrinya kemarin itu meninggal dibunuh oleh seorang supir yang bermasalah. Rebecca juga diketahui bisa tuh mengambil hati dari orang tuanya Donah dan juga orang tuanya Mark. Nah, orang tuanya Donah dan orang tuanya Mark ini semakin lama semakin notice bahwa kayaknya ya hubungan Rebecca dengan Mark itu semakin lama semakin dekat nih. Mark dan Rebecca kayaknya mulai jatuh hati satu sama lainnya. Dan bener aja dong, satu tahun setelah meninggalnya Donah, Rebecca ini hamil anaknya Mark. Nah, mungkin lo ya yang menonton video ini situasinya Rebecca dengan Mark ini menurut lo agak aneh ya? Kayak, Cuy, istri lo tuh baru aja meninggal dibunuh tahun lalu. Eh, lo sekarang malah ngehamilin pengasuh dari anak lo. Kayak, lo apa gak tega ya dengan orang tua dari istri lo yang masih berkabung? Atau, gimana nanti anak lo? Gimana juga orang tua lo? Kayak, ya pokoknya aneh lah. Cuman, ternyata ya, pada kenyataannya, orang tua dari almarhumnya Donah dan juga orang tuanya Mark ini sudah memprediksi hal ini. Kedua pihak orang tua itu juga sudah kenal baik dengan Rebecca. Mereka udah percaya gitu dengan Rebecca. Kedua pihak orang tua ini bahkan juga meridui hubungan diantara Mark dan Rebecca. Yaudah deh, pada bulan Oktober tahun 1996, Mark dan Rebecca itu pergi ke Hawaii dan melangsungkan pernikahan mereka di sana. Tahun demi tahun itu berlalu dan selanjutnya, mereka memiliki tiga anak dari pernikahan yang sekarang. Mereka juga diketahui pindah rumah ke sebuah daerah pedesaan dan pada akhirnya, mulai lost kontak dengan keluarga dari almarhum Donah. Meskipun Mark sudah memiliki keluarga baru dan tempat tinggal yang baru, dia masih juga belum bisa tuh melupakan tragedi di mana istrinya dibunuh di depan matanya. Mark dikabarkan masih aja meminta kabah terkini ke polisi mengenai motif pelaku yang sebenarnya. Bahkan juga, Mark sempat menuntut perusahaan transportasi yang memperkenjakan Roger. Mark kayak meminta ganti rugi gitu ke perusahaan transportasi karena perusahaannya telah lalai dalam perekrutan dan malah merekrut driver yang psikopat. Walau belum begitu, tidak ada perkembangan atau kabar dari kasusnya Donah dan gugatannya ini juga berlalu begitu aja tanpa ada keputusan apapun. Lalu, pada bulan Februari tahun 1999, sebuah plot twist mulai muncul ke permukaan. Pada saat itu ya, kantor polisi yang menangani kasus Donah kemarin dan Roger itu ya, itu mendapatkan telepon dari seorang wanita yang mengakui bahwa dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Polisi yang menerima telepon dari wanita menyerus ini itu kayak nanya, kayak, bukannya kasusnya udah ditutup ya? Bukannya udah jelas ya? Kalau pelakunya tuh Roger yang terobsesi dengan Donah. Wanita misterius ini itu menjawab, No. Nggak. Ada orang lain yang berada di balik kematian Donah dan Roger. Polisi yang menerima informasi ini langsung mengambil keterangan lebih lanjut nih dari si penelpon wanita misterius ini. Selain itu juga, polisi membuka lagi tuh file dan juga foto-foto yang diambil di TKP. Polisi periksa lagi tuh semua bukti, foto, motif, kesaksian, pokoknya semua data itu diperiksa lagi. Setelah diselidiki lebih lanjut dan lebih detail, ternyata banyak kecocokan diantara bukti dan juga kesaksian dari wanita misterius ini. Bisa dibilang ya, polisi ini sadar bahwa ada yang miss nih, ada yang janggal, ada yang salah, ada yang terlewat dengan kasus ini. Akibatnya, polisi kembali tuh menginvestigasi kasusnya Donah. Dan dari investigasi kedua dari kasus ini, polisi langsung tahu siapa pelaku sebenarnya. Ketanyaannya adalah, lo tahu nggak siapa pelakunya? Jadi, ada 3 calon tersangka nih. Gampang banget pilihannya. Di pilihan pertama, ada Mark, seorang suami yang menyaksikan istrinya dibunuh oleh Roger. Di pilihan kedua, ada Rebecca, seorang pengasuh yang dipekerjakan oleh Mark untuk mengasuh anaknya yang pada akhirnya dinikahi oleh Mark. Di pilihan ketiga, ada Roger, seorang driver yang terobsesi dengan Donah. Sekarang gue mau lo untuk 10 detik ke depan sekiranya menebak menggunakan insting atau tebakan asal aja. Siapa sekiranya pelaku dari kasus Donah ini? 10 detik dari sekarang, dimulai. Udah lo tebak siapa pelakunya? Good. Tahan betul ya tebakan lo. Untuk menjawab siapa pelakunya, gue lanjutin lagi nih ceritanya. Dan ini adalah cerita mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, pada tanggal 29 Agustus tahun 1995, sekitaran sore hari, Mark ini kan lagi nge-gym tuh ya, di treadmill di ruang bawah tanahnya. Pas itu, dia mendengar suara dentuman. Tapi, dentuman ini ternyata adalah suara dari pintu depan rumah yang diketok. Yaudah deh, Mark naik ke lantai dasar, berjalan ke pintu depan, dan membukakan pintunya tuh. Ternyata, orang yang mengetok pintu depan rumahnya Mark adalah Roger, si driver. Pada sore itu, Roger datang ke rumahnya Mark karena Mark lah yang mengundang Roger. Beberapa hari sebelumnya, Mark sempat menghubungi Roger dan meminta Roger untuk datang ke rumahnya Mark. Maksud undangannya ini adalah membicarakan masalah kelakuan tidak menyenangkannya Roger kepada donah kemarin itu. Roger mau aja tuh menerima undangan untuk hadir ke rumahnya Mark karena ya, Roger sendiri udah disuspen sama perusahaannya. Niatan Roger ke rumahnya Mark adalah ingin meminta maaf, membersihkan nama baiknya, dan meminta Mark mencabut keluhannya supaya Roger bisa bekerja lagi. Pas itu, Mark memisilahkan Roger masuk tuh ke dalam rumahnya. Mereka sempat ngobrol basah-basih gitu ya di ruang makan. Setelah basah-basih, Mark balik badan ya, membelakangi Roger gitu. Pas ini, Mark bilang ke Roger, gue mau lo bertukuk lutut dan memohon ampun. Roger bingung kayak, hah? Maksudnya gimana pak? Mark lalu balik badan sambil mengeluarkan pistol dan bilang dengan tegas, gue mau lo bertukuk lutut dan memohon ampun. Roger yang ditodong pistol ini ya, bingung nih ya. Dan mau gak mau, ikutin aja tuh permintaannya Mark. Roger pun bertukuk lutut dan mengangkat tangannya ke atas kepalanya gini ya. Nah, pas Roger mau minta ampun, yep, Mark dengan jarak dekat menembak kepalanya Roger sebanyak satu kali dengan pistol. Di ruang lainnya, Donna lagi ngendong anaknya nih. Si Bailey ini kaget mendengar suara tembakan. Donna yang masih ngendong anaknya kayaknya lari dong ke sumber suara tembakan dan pas itu dia kaget karena Donna melihat Roger sedang terbaring bersimbah darah di dapur di ruang makannya ini. Donna bingung dan panik dong. Kok ada Roger di ruang makan gua? Pas Donna lagi panik gitu ya, Mark ini kayak menenangkan Donna sambil juga perlahan-lahan dan diam-diam kayak mengambil Bailey yang masih digendong oleh Donna. Begitu Bailey udah ada di pelukannya Mark, Mark langsung pergi ke kamar dan menindukan Bailey di kasurnya. Sementara itu, Donna masih shock ya, masih kaget, bingung, dan mencari jawaban. Kenapa ada jenazahnya Roger di dapur? Di ruang makan ini kayak masih belum ngudeng lah. Nah, pas Donna udah mulai agak tenang dan sadar ya, dia balik badan tuh. Pas dia balik badan, kepala sisi kirinya dipukul langsung oleh palu. Donna langsung terjatuh dong. Dia sempat berusaha melindungi kepalanya gitu ya dengan tangannya. Walaupun begitu, usahanya ini percuma aja. Karena beberapa detik kemudian, Mark langsung memegang tangannya Donna dan memukulkan palu ini ke kepalanya Donna sebanyak 7 kali. Donna pun pada akhirnya terbujur kaku di samping Roger. Bisa dibilang atau disimpulkan ya, pelaku yang menghabisi nyawa Roger dan Donna adalah Mark. Selanjutnya, Mark menelepon 911, berakting, histeris, dan menangis. Namun, dia tiba-tiba tutup teleponnya dengan alasan dia mendengar suara bayinya lagi menangis. Yang padahal, waktu itu yang dia dengar bukanlah suara bayi yang menangis, sebainkan suara Roger yang mengerang di nafas-nafas terakhirnya. Mark lalu mengambil pistolnya lagi nih dan lagi-lagi menembak kepalanya Roger. Setelah itu, dia mengambil palu dan menghatamkan palu ini ke dadanya Roger sampai tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di Roger. Dirasa Roger sudah meninggal, dia lalu mengatur posisi tubuhnya Roger dan juga Donna supaya cocok dengan narasi kebohongannya Mark. Gak lama kemudian, polisi dan tugas medis pun datang. Mark lalu beraketing sedih dan juga kayak wah beraketing terpukul lah. Mark juga lalu memberikan kesaksian berupa narasi di mana Mark berusaha menyelamatkan Donna dari Roger yang obsesi dan psikopat. Polisi percaya tuh dengan narasi kebohongan ini dan menetapkan Roger sebagai pelaku. Bisa dibilang ya, si Mark ini kayak mengfitnah Roger atas kasus pembunuhannya. Pada akhirnya, polisi pun menutup kasus pembunuhan terhadap Donna. Walaupun begitu, kasus pembunuhannya Donna ini dibuka lagi dan pada akhirnya, Mark lah yang ditangkap karena kejahatannya terungkap. Semua ini bisa terjadi karena ada satu wanita misterius yang menelpon ke polisi. Wanita misterius ini adalah teman baik dari Donna yang bernama Dian Sluts. Ternyata ya, selain menjadi teman yang baik dari Donna, Dian ini adalah selingkuhan dari Mark. Diketahui ya, Dian dan Mark itu menjalani hubungan perselingkuhan beberapa bulan sebelum kematiannya Donna. Mark sudah bertukar cincin gitu dengan Dian. Nah, di setelah-setelah sesi mabuk asmaranya, Mark sempat bilang ke Dian kayak, Dian yang mendengar cerita ini yang menganggap kalau itu semua adalah bualannya. Bullshit-nya Mark aja. Tapi, pas Dian mendengar kabar kalau Donna meninggal dan pelakunya adalah Roger, Dian langsung merinding. Dian sadar bahwa bullshit-nya Mark tadi itu bukanlah sekedar bualan aja, melainkan niat dari kejahatan. Nah, menurut kesaksian Dian, dia juga mendapatkan ancaman dari Mark. Mark bilang ke Dian, kalau-kalau lecepu ya, gue bakalan menghabisin lo juga. Gue bisa aja menghabisin Donna tanpa ketahuan nih. Pastinya, gue bisa melakukan hal itu lagi. Yaudah deh, mau gak mau kan Dian nurut dan makin lama, ya dia putus asa. Dia memutuskan hubungan dengan Mark dan pindah ke kota lain demi menjauhi Mark. Walaupun begitu, hati nuraninya Dian ini berkata lain. Dian merasa kalau Dian tuh harus mencari keberanian untuk speak up mengenai kasus ini. Oleh karena itu, meskipun terlambat 4 tahun, Dian menelpon polisi untuk mengatakan semuanya. Polisi yang menerima laporan dari Dian ini membuat penjanjian dengan Dian kalau dia bakal mendapatkan kekebalan hukum kalau-kalau dia mau bersaksi dengan jujur atas kejahatannya Mark. Lalu, pada tanggal 5 Juni tahun 2002, Mark jatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada kemungkinan untuk bebas. Sementara itu, Rebecca, pengasuh yang dia jadikan istri, ini menceraikan Mark dan membawa keempat anaknya untuk pindah ke sebuah kota yang agak jauh dan tidak diketahui publik. So, itu tadi adalah kasus di mana fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Gimana tepakan lo? Bener atau salah? Tulis di kolom komentar. Gue mau berterima kasih banget buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis dan terutama juga kepada member dari Anti Halu-Halu Club yang mau ikutan join membership Anti Halu-Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asuman video horror, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan ini karena di sana gue ngebahas 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night!